Master Pavilionmu, ini adalah wasiat Master Sekte. Tolong ampuni nyawa kami. Tuan Feng, tolong beri kami kesempatan untuk menebus kesalahan kami. Kami akan bersujud padamu. Tuan Feng, tolong beri kami kesempatan untuk menebus kesalahan kami. Sang Tetua Agung dan para Ahli bersujud dan memohon belas kasihan dalam ketakutan dan keputus asaan. Merusak kehormatan Jiwa Naga dan menghina Jiwa Naga adalah pelanggaran hukum yang berat. Ucap Jian Chou dingin. Mu Yunsi tidak ragu-ragu. Sosok tuanya melintas beberapa kali, dan para tetua, ahli, dan murid Sekte Alkimia Kuno semuanya terbunuh. Tidak ada gunanya menyesal dan memohon belas kasihan. Karena mereka telah menyentuh garis dasar Jiwa Naga. Jian Chou, kirim orang untuk mengambil alis Sekte Alkimia Kuno dan mengubahnya menjadi kamar dagang. Bunuh siapapun yang melawan. Feng Wu Chen memerintahkan. Iya, kata Jian Chou dengan hormat dan segera mengirim orang keluar. Huang Yun, pergilah langsung ke kamar dagang. Jika kamu tidak puas dengan mereka, ubahlah semuanya. Feng Wu Chen menatap Huang Yun dan berkata. Iya, tuanku. Huang Yun menjawab dengan hormat. Kemarahan di hatinya sudah meredah. Master pavilionmu, tetuamu, kalian boleh kembali. Feng Wu Chen berkata dengan ringan. Iya, tuan Feng. Mu Yunsi menjawab dengan hormat. Dia benar-benar merasa lega. Mu Yunsi khawatir Feng Wu Chen akan menghukumnya, namun tanpa diduga, Feng Wu Chen tidak meneruskan masalah tersebut. Melihat Feng Wu Chen sudah tenang, Kaisar Dukun Kuno buru-buru berkata, Kakak senior, aku punya berita untukmu. Berita apa? Tanya Feng Wu Chen. Fu Tianjun, bajingan tua itu, ingin mengadakan kompetisi alkemis dan mengundang semua alkemis di alam pangu untuk berpartisipasi. Jika kamu memenangkan tempat pertama, kamu akan diberi hadiah artefak pangu bintang delapan dan teknik pangu yang kuat. Ola suci alkemis kuno telah menerima undangan. Aku ingin tahu apakah kakak senior tertarik. Oh, artefak pangu bintang delapan. Feng Wu Chen sedikit terkejut. Dia lalu mencibir, bajingan tua itu benar-benar murah hati. Dia bahkan bisa mengeluarkan artefak pangu bintang delapan. Senjata pangu bintang delapan sangat langka di alam pangu. Ada sangat sedikit alkemis tingkat kaisar agung, dan lebih sedikit lagi alkemis tingkat kaisar agung yang mampu menempa artefak pangu bintang delapan. Kakak senior, orang tua ini hanya mencoba untuk memancingmu keluar. Mungkin dia sudah menemukan sesuatu. Nalan Gong tertawa. Tidakkah dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa memancing mereka keluar? Itu sangat jelas. Hanya orang bodoh yang akan berpartisipasi. Feng Wu Chen mencibir. Wu Zhu tersenyum tipis dan berkata, kakak senior, orang tua ini tentu saja sudah menduga bahwa mereka yang memiliki leluhur kekuatan jiwa tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi alkemis. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang lingkup penyelidikannya dan menyingkirkan mereka yang tidak memiliki leluhur kekuatan jiwa. Seperti yang dikatakan Nalan Gong, Fu Tianjun mungkin telah menemukan sesuatu dan perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Lagi pula, ketika kakak senior mengajar di Istana Dewa Pil Kuno, ada banyak alkemis yang memendam kebencian di hati mereka. Tidak sulit bagi Fu Tianjun untuk mengetahuinya. Saat itu, ada banyak alkemis yang berdiri di pihak Kaisar Agung Kilin Surgawi. Meskipun Kaisar Agung Kilin Surgawi telah menyerah, itu tidak berarti bahwa para alkemis dari pasukan utama telah menyerah. Dalam setengah bulan terakhir, orang-orang yang dikirim oleh Fu Tianjun tentu saja telah menemukan beberapa informasi. Itulah sebabnya dia ingin mengadakan kompetisi alkemis dengan harapan dapat memancing orang yang memiliki leluhur kekuatan jiwa. Leluhur kekuatan jiwa dapat melukainya kapan saja, tetapi Fu Tianjun masih menyelidikinya. Dia sangat ingin mengetahui pemilik leluhur kekuatan jiwa. Dapat dilihat betapa besar keinginannya untuk mendapatkan leluhur kekuatan jiwa. Jadi begitu. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum, Dengan alamku saat ini, aku pasti tidak akan bisa menang melawan alkemis yang kuat dalam kompetisi alkemis. Tidak perlu membuang waktu. Bahkan jika aku bisa menang, aku tidak ingin pergi. Fu Tianjun adalah orang tua yang tidak kenal takut. Jika dia ingin menyelidiki, biarkan saja dia menyelidiki. Kaisar Agung Dukun Kuno memperingatkan, kompetisi alkemis akan dimulai dalam tiga hari. Fu Tianjun sangat licik. Kakak senior, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Istana Dewa Tertinggi. Di Istana Fu Tianjun, dia tersenyum bahagia. Apakah kamu sudah mengirimkan undangannya? Fu Tianjun bertanya sambil tersenyum. Menjawab pertanyaan guru, Saya telah mengirim orang untuk mengirim undangan ke semua kekuatan utama di surga. Dalam waktu tiga hari, para alkemis dari semua kekuatan utama pasti akan tiba di Istana Ilahi Tertinggi, kata seorang murid dengan hormat. Siapa yang berani tidak pergi saat Istana Ilahi Tertinggi mengirimkan undangan? Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup mereka untuk diundang ke Istana Ilahi Tertinggi. Biasanya, mereka tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke Istana Ilahi Tertinggi. Itu kesempatan langkah, jadi mereka tidak ingin melewatkannya. Pergi dan bersiap, Fu Tianjun melambaikan tangannya. Murid lain dengan cepat berkata dengan hormat, menjawab pertanyaan guru, ada satu hal lagi. Orang yang mengenali alkemis yang mengajar di Istana Dewa Alkemi Kuno telah tiba di Istana Dewa Tertinggi. Mereka mengatakan bahwa selama orang ini berpartisipasi dalam kompetisi, mereka pasti akan mengenalinya, tetapi mereka tidak tahu namanya. N, bagus sekali. Fu Tianjun tersenyum gembira dan berpikir dalam hati, meskipun aku tidak tahu siapa dia, aku akan segera dapat memastikannya. Bahkan jika leluhur kekuatan jiwa merupakan ancaman bagiku, selama aku dapat melukaimu, leluhur kekuatan jiwa akan menjadi milikku. Juga, mereka mengatakan bahwa pemuda ini adalah kakak laki-laki dari Kaisar Agung Dukun Kuno. Mereka juga mengatakan bahwa pavilion pil ilahi Kaisar Agung Kilin Surgawi telah tunduk kepada pemuda ini, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, murid itu melanjutkan laporannya. Apa? Ekspresi Fu Tianjun berubah drastis dan dia menegang di tempat. Dia berkata dengan tidak percaya, kakak senior. Pavilion pil ilahi tunduk padanya. Kaisar Agung Dukun Kuno adalah murid Kaisar Pirles. Statusnya luar biasa, tetapi dia malah memanggil seorang pemuda dengan sebutan kakak senior. Fu Tianjun tidak dapat mempercayainya. Murid itu berkata dengan hormat, mereka semua berkata begitu. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Menurut mereka, mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kekuatan jiwa mereka tertahan. Kaisar Agung Kilin Surgawi terluka parah di tempat. Kekuatan jiwa terkekang. Kaisar Agung Kilin Surgawi terluka parah. Ekspresi wajah Fu Tianjun berubah lagi dan dia berpikir dalam hati, benar sekali. Itu dia, pasti dia. Leluhur kekuatan jiwa dapat menahan kekuatan jiwa apapun. Fu Tianjun 100% yakin bahwa alkemis misterius yang mengajar di kuil pil kuno, leluhur kekuatan jiwa, ada bersamanya. Siapa orang ini? Fu Tianjun tidak sabar untuk mengetahuinya. Setelah undangan itu disebarkan, berbagai kekuatan di alam pangu terkejut. Orang harus tahu bahwa Istana Dewa Berdaulat belum pernah menyelenggarakan kompetisi alkemis sebelumnya. Sekarang, Fu Tianjun sendiri yang menjadi tuan rumah. Dia adalah alkemis nomor satu di alam pangu. Mereka bermimpi bertemu dengan alkemis nomor satu di alam pangu. Meskipun Kaisar Agung Dukun Kuno secara nama merupakan murid Kaisar Pirles, ia memang lebih rendah dibandingkan Fu Tianjun di bidang alkimia. Setelah kematian Kaisar Pirles, ketenaran Fu Tianjun jauh melampaui Kaisar Agung Dukun Kuno. Status Fu Tianjun adalah yang tertinggi di antara banyak alkemis di alam pangu. Untuk sesaat, para alkemis dari kekuatan besar di alam pangu dan para penggara-pengembara yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Setelah menerima undangan, para alkemis dari pasukan utama segera bergegas ke Istana Ilahi Berdaulat. 3642 Jiwa Naga juga telah menerima undangan dari kuil utama tertinggi. Namun, Feng Wuchen telah membakarnya tanpa melihatnya. Kakak Feng, mengapa kamu tidak pergi ke kompetisi alkemis? Fu Tianjun seharusnya sudah tahu tentangmu yang mengajar di Istana Suci Pil Kuno. Cepat atau lambat dia akan tahu itu kamu, tanya Liu Qingyang. Guru belum berhasil menembus alam dewa kuno. Pasti ada banyak alkemis yang berpartisipasi, dan banyak dari mereka adalah alkemis alam dewa kuno bergelar. Bahkan jika guru dapat mengalahkan mereka, siapa yang akan percaya? Zhang Junlan berkata dengan sungguh-sungguh, itulah salah satu alasannya. Yang terpenting, akan merugikan kita jika kita mengekspos diri kita terlalu dini. Fu Tianjun adalah tetua agung dari kuil utama tertinggi. Jika dia tahu bahwa guru memiliki leluhur kekuatan jiwa, kita harus menghadapi banyak kaisar agung kuno dari kuil utama tertinggi. Fu Tianjun, orang tua itu, mungkin tidak berani menghadapi guru, tetapi dia akan melakukan apa saja untuk merebut leluhur kekuatan jiwa guru. Akan sulit bagi kita untuk berjuang maju. Zhang kecil benar, Long Sishun mengangguk. Kalau begitu, kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berjuang keras. Kompetisi alkemis tidak akan berakhir secepat ini. Butuh beberapa hari dengan begitu banyak alkemis, Ibu Jianchou sambil menatap Feng Wuchen. Yang mulia, saran panglima tertinggi itu bagus, kata Cu Sitian cepat. Para ahli di bawah kuil utama tertinggi semuanya telah mundur dari surga ke-26 ke surga ke-30. Tidak akan menjadi masalah untuk berjuang naik ke surga ke-30, kata kaisar pertempuran. Kakak Feng, ayo bertarung. Kata Lin Yu penuh semangat. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Karena kalian semua sudah mengatakannya, dan sebagian besar dari kalian telah berhasil menembus alam dewa kuno, mari kita gunakan kesempatan ini untuk berjuang maju. Kita akan berjuang berdampingan. Tiga hari kemudian, kompetisi alkemis yang diadakan oleh kuil utama tertinggi telah dimulai. Hampir semua alkemis di alam pangu telah tiba. Empat kaisar agung suku dukun kuno, kaisar langit kilin, kaisar agung dan Feng, dan banyak alkemis kuat lainnya juga telah tiba. Antreannya mengerikan. Alun-alun kuil utama tertinggi dipenuhi orang dan sangat ramai. Ini adalah pertama kalinya bagi sebagian besar alkemis datang ke kuil utama tertinggi. Mereka semua merasakan kebanggaan dan kemuliaan yang tak tertandingi dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Skala kompetisi alkemis beberapa kali lebih spektakuler daripada saat Feng Wuchen mengajar di Istana Ilahi Alkimia Kuno. Guru, hampir semua alkemis dari berbagai kekuatan besar di alam pangu, juga banyak alkemis jahat, ada di sini, namun ada juga yang tidak, seorang murid melaporkan dengan hormat. Zuo King, biarkan mereka melihat apakah alkemis itu ada di sini. Fu Tianjun mengangguk sedikit, tidak peduli sama sekali. Iya, Zuo King menjawab dengan hormat. Setelah beberapa saat, Zuo King kembali dan berkata dengan hormat, Tuan, mereka sudah melihatnya beberapa kali. Orang itu tidak datang, tetapi Kaisar Agung Dukun Kuno dan Kaisar Agung Kilin Surgawi datang. Apakah semua orang ada di sini? Fu Tianjun mencibir, kilatan ganas melintas di matanya. Dia mencibir, sekarang kamu sudah datang ke Istana Dewa Berdaulat, akan sulit untuk pergi. Di antara sekian banyak alkemis, tidak ada seorang pun yang dicari Fu Tianjun. Akan tetapi, Kaisar Dukun Kuno dan Kaisar Kilin Surgawi juga merupakan tokoh kunci. Selama dia dapat mengalahkan Kaisar Agung Dukun Kuno dan Kaisar Kilin Surgawi, Fu Tianjun tidak takut bahwa dia tidak akan mampu memikat Feng Wuchen. Kalau saja Fu Tianjun tahu orang yang dicarinya adalah Feng Wuchen, entah seperti apa ekspresinya. Zuo King, mari kita mulai, kata Fu Tianjun acuh-ta'acuh dengan seringai di wajahnya. Dia tampak seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya. Iya, yang mulia, Zuo King mundur dengan hormat dan mengumumkan dimulainya kompetisi alkemis. Hanya aku yang berhak memiliki leluhur kekuatan jiwa. Tidak ada orang lain yang berhak. Fu Tianjun mencibir dalam hatinya. Dia bertekad untuk mendapatkan leluhur kekuatan jiwa. Fu Tianjun sama sekali tidak peduli dengan kompetisi alkemis. Setelah mendengar berita terbaru, Fu Tianjun berubah pikiran. Aku tidak peduli siapa dirimu, tetapi aku percaya bahwa kamu tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun terhadap Kaisar Agung Dukun Kuno dan Kaisar Kilin Surgawi. Fu Tianjun mencibir dalam hatinya. Pada saat yang sama, Feng Wu Tian memimpin Dewa Kuno Jiwa Naga ke surga tingkat 26. Dari surga tingkat 26 hingga surga tingkat 30, para ahli di bawah Istana Dewa Utama Tertinggi telah mundur. Kekuatan besar lainnya sudah mengetahui betapa mengerikannya jiwa naga dan tidak berani melawan. Karena kekuatan di bawah Istana Dewa Utama Tertinggi telah mundur, bagaimana mungkin mereka berani menjadikan jiwa naga sebagai musuh? Bahkan para ahli dengan gelar Dewa Kuno Merah pun harus tunduk padanya. Dengan demikian, jiwa naga dengan mudah berjuang mencapai tingkat surga ke-30. Setelah mengetahui bahwa penguasa jiwa naga adalah Feng Wu Chen, beberapa kekuatan utama berdiri di pihak jiwa naga dan memperkuat tim jiwa naga. Dari surga tingkat 1 hingga surga tingkat 30, ada ahli jiwa naga yang menjaganya. Setiap kekuatan besar yang dikendalikannya memiliki Dewa Kuno bergelar yang telah direkrut oleh jiwa naga untuk mengawasinya. Betapa membosankannya, kupikir aku akan bisa bertarung sepuasnya, tetapi itu sama sekali tidak menyenangkan. Pasukan utama menjadi sangat takut ketika mendengar tentang jiwa naga. Di dalam istana, Liu Qingyang berkata dengan putus asa, Saudara Feng, mengapa kita tidak berjuang untuk mencapai tingkat surga ke-31? Yang mulia, saya setuju. Guisu berkata dengan tergesa-gesa, semangat juang yang kuat meledak. Saudara Feng, aku juga setuju. Santong segera berdiri. Saya sangat setuju, kata Jian Chou. Semua orang menatap Feng Wuchen. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Feng Wuchen menyeringai tanpa ragu. Karena mereka telah berjuang mencapai surga tingkat 30, maka surga tingkat 31 tidak akan membuat perbedaan. Istana Mata Tuhan Melapor kepada Tetua Agung, jiwa naga telah berjuang menuju surga tingkat 30. Selain pasukan kita yang mundur, beberapa kekuatan jahat telah dihancurkan oleh jiwa naga. Surga tingkat 30 berada di bawah kendali jiwa naga, seorang dewa kuno bergelar melaporkan dengan hormat. Kaisar Mata Gelap mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, terkadang, semakin cepat kamu berlari, semakin menyakitkan rasanya saat terjatuh. Penatua Agung, jiwa naga telah berjuang keras. Kapan kita harus menyerang? Kata Niguduk dengan cemas. Dia tidak sabar untuk menghancurkan jiwa naga. Penatua Agung, kita tidak tahan lagi. Jiwa naga terlalu sombong. Jika kita mengabaikannya, kekuatan jiwa naga akan semakin kuat. Kata Dewa Kuno bergelar dengan cemas. Menjadi lebih kuat, Kaisar Mata Kegelapan mencibir dengan jijik. Apakah pasukan yang telah tunduk pada jiwa naga berani menyerang kita? Menurut pendapat Kaisar Mata Gelap, pasukan itu telah tunduk kepada jiwa naga untuk menyelamatkan hidup mereka. Mereka tidak berani menjadi musuh kuil utama tertinggi. Melapor ke Tetua Agung, jiwa naga telah berjuang menuju tingkat surga ke-31. Pada saat itu, seorang dewa kuno bergelar memasuki istana dan melapor. Apa? Dewa kuno bergelar di istana terkejut. Apakah jiwa naga berencana untuk berjuang mencapai surga tingkat 33? Bukankah itu terlalu arogan? Penatua Agung, Niguduk dan yang lainnya menatap Kaisar Mata Hitam. Mereka tidak tahan lagi. Kaisar Mata Kegelapan menyipitkan matanya dan berkata dengan galak, Turunkan perintah. Kumpulkan semua penguasa kuno, dewa kuno, dan dewa kuno bergelar untuk membunuh jiwa naga. 3643 Atas perintah Kaisar Mata Gelap, para ahli di bawahnya berkumpul dengan kecepatan tercepat dan bergegas ke surga ke-31. Pada saat yang sama, ia memerintahkan pasukan di bawah kuil utama tertinggi surga ke-31 untuk bergerak keluar. Niguduk dan para dewa kuno lainnya telah lama menunggu hari ini. Sekarang mereka akhirnya punya kesempatan untuk membalas dendam, mereka pasti akan membantai jiwa naga. Tetua Agung, bukankah kau mengatakan bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk menyerang Feng Wuchen? Bukankah itu bertentangan dengan perintahmu untuk membunuh jiwa naga? Mu Yan muncul dalam sekejap dan menatap Kaisar Mata Kegelapan dengan bingung. Atau apakah Tetua Agung yakin bahwa kamu dapat menghancurkan jiwa naga? Namun, identitas Feng Wuchen tidaklah sederhana. Kaisar luar angkasa dan pavilion dewa kuno juga akan mengambil tindakan. Jika perang pecah lebih awal, itu tidak akan baik untuk kuil utama tertinggi. Tetua Agung harus mengetahui hal ini. Sambil melirik Mu Yan, Kaisar Mata Kegelapan mencibir. Aku tidak yakin bisa menghancurkan jiwa naga. Dengan kekuatanku, paling-paling aku hanya bisa bertarung dengan Yemu. Kultivasi Yemu telah dihancurkan oleh Tetua Agung Fu Tianjun. Dia bukan ancaman. Yang menjadi ancaman bagi Tetua Agung seharusnya adalah Kaisar Yejun, kata Mu Yan. Kaisar Setan Darah, Kaisar Mata Gelap menyipitkan matanya dan mencibir. Murid Kaisar Pedang memang kuat. Aku bukan tandingannya. Namun, aku telah memutuskan untuk menghancurkan jiwa naga atas perintah Kaisar Kian San. Kaisar Kian San, Mu Yan tertegun dan mengerutkan kening. Bukankah Kaisar Kian San dihukum karena tidak meninggalkan kuil utama tertinggi? Kaisar Mata Gelap mencibir. Apa yang disebut hukuman itu hanya di permukaan. Kaisar Kian San berani memberi perintah karena Tetua Agung Fu Tianjun setuju. Begitu, Mu Yan tersenyum. Atas perintah dari atas, Kaisar Mata Hitam hanya perlu bertindak. Mengenai hasilnya, dia tidak peduli. Kuil utama tertinggi tidak pernah takut pada pavilion dewa kuno. Bahkan jika leluhur Suan San telah menerobos ke alam pangu, kuil utama tertinggi tetap tidak takut. Mu Yan, kau juga harus pergi. Dengan kekuatanmu, kau seharusnya bisa membunuh banyak dewa kuno bergelar jiwa naga. Kaisar Mata Gelap mencibir dan menghilang. Karena mereka ingin menghancurkan jiwa naga, Kaisar Mata Kegelapan tentu saja harus mengambil tindakan. Lagi pula, jiwa naga tidak lemah. Tetua Agung Fu Tianjun akan memulai perang. Mu Yan mengerutkan kening dan berkata, orang tua ini sepertinya bukan orang yang impulsif. Tubuh asli Dimensol Soverein belum kembali. Jika dia memulai pertempuran lebih awal, kedua belah pihak akan menderita. Namun, jiwa naga memang terlalu sombong. Tidak ada seorang pun dari pavilion dewa kuno yang keluar untuk menghentikannya. Jelas, dia tidak menganggap serius kuil utama tertinggi. Karena jiwa naga begitu sombong, Fu Tianjun tentu saja tidak akan menoleransinya. Bahkan jika kedua belah pihak menderita kerugian besar, istana dewa tertinggi akan tetap berada di atas angin, sedangkan pavilion dewa kuno hanya akan menderita kerugian besar atau bahkan hancur. Meski begitu, aku harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Feng Wuchen, aku benar-benar ingin tahu apa yang akan kau lakukan. Pada titik ini, bibir Mu Yan melengkung membentuk seringai. Kaisar Gunung Seribu, Jiwa Naga telah mencapai surga ke-31. Aku memimpin orang-orang untuk menghancurkan Jiwa Naga. Pada saat yang sama, Raja Mata Gelap mengirim pesan kepada Kaisar Gunung Seribu. Jaga agar Feng Wuchen tetap hidup. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Suara dingin Kaisar Gunung Seribu terdengar. Ya, jawab Kaisar Mata Kegelapan. Surga ke-31. Di dalam suatu kekuatan besar. Apa latar belakang Jiwa Naga? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Apa yang mereka lakukan di surga ke-31? Di kursi utama, seorang lelaki tua mengerutkan kening dan bingung. Ketua Balai, saya belum mendengar apapun. Namun, Jiwa Naga sangat kuat. Dia memiliki banyak dewa kuno bergelar dan dewa kuno bergelar. Ada juga dewa kuno bergelar emas dan merah, kata seorang bawahan dengan hormat. Oh, begitu kuat. Kepala Balai dan jajaran atas terkejut. Di dalam kekuatan lain. Kepala Istana, aku baru saja mendengar bahwa orang yang berhadapan dengan Kuil Kaisar Agung adalah Jiwa Naga. Dia sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Kuil Kaisar Agung. Dia memiliki dewa kuno bergelar emas. Seorang dewa kuno melaporkan dengan hormat. Apa, dewa kuno bergelar emas? Para petinggi Aula terkejut. Ketua Balai, dalam perjalanan pulang, saya mendengar banyak orang mengatakan bahwa Jiwa Naga tidak bisa dianggap remeh. Penguasa tertinggi Jiwa Naga memiliki latar belakang yang hebat. Kuil Kaisar Agung bukanlah tandingannya. Banyak ahli telah terbunuh. Ketua Kuil Kaisar Agung tidak berani bergerak. Ahli dewa kuno berkata dengan hormat. Paviliun Pedang Suci. Tuan Paviliun, Tetua Agung. Aku melihat itu, Tuan. Dia adalah penguasa tertinggi Jiwa Naga. Seorang murid bergegas ke Aula dan melapor dengan panik. Tuan yang mana? Tanya Master Paviliun sambil mengerutkan kening. Tuan yang disebutkan oleh Tetua Agung. Tuan yang tidak bisa kita provokasi. Kata murid itu dengan panik. Apa, Tuan itu adalah penguasa tertinggi Jiwa Naga. Ketua Paviliun dan para tetua ketakutan setengah mati. Banyak murid surga ke-31 mengenali Feng Wu Chen dan segera kembali untuk melapor. Kekuatan Jiwa Naga membuat pasukan surga ke-31 ketakutan. Selama beberapa saat, para pemimpin dan pakar berbagai pasukan bergegas ke medan perang satu demi satu. Beberapa pergi untuk menyaksikan kekuatan Jiwa Naga. Beberapa pergi ke Feng Wu Chen. Pada saat ini, Jiwa Naga sedang berhadapan dengan Kuil Kaisar Agung. Sebelum konfrontasi, banyak ahli Kuil Kaisar Agung telah terbunuh. Sekarang, mereka tidak berani bergerak. Namun, orang-orang Jiwa Naga tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Wajah mereka penuh kegembiraan, dan semangat juang mereka membumbung tinggi. Gelombang aura yang ganas dan mendominasi menyapu medan perang. Para ahli dari Kuil Kaisar Agung pucat dan panik. Punggung mereka basah oleh keringat dingin. Hai, kami sudah menunggu lama. Di mana orang-orangmu? Apakah mereka datang atau tidak? Jika mereka tidak datang, kita akan bergerak. Liu Qingyang tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Kepala Kuil Kaisar Agung gemetar dan tidak mengatakan apapun. Dia panik dan berkata, mengapa Tetua Agung belum datang? Kuil Kaisar Agung tidak berani bergerak dan hanya bisa menunggu kedatangan Kaisar Mata Gelap. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, mereka seharusnya sedang menunggu orang-orang dari Istana Mata Dewa. Jika itu Istana Mata Dewa, itu pasti Kaisar Mata Gelap. Zhao Yan Zhong dan yang lainnya seharusnya belum pulih, kata Jingyang dengan sungguh-sungguh. Ku dengar Kaisar Mata Gelap berhasil mencapai alam Kaisar Agung, kata Hong Ji Acuh ta'acuh. Do Hun mengangkat bahu dan tersenyum, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Kita akan tahu saat dia datang. Meskipun Kuil Kaisar Agung merupakan kekuatan terkuat di surga ke-31 dan Kepala Istana merupakan Dewa Kuno bergelar merah, mereka terlalu lemah di hadapan Jiwa Naga. Bagaimanapun, Do Hun dan Hong Ji lebih kuat darinya. Jika bukan karena Perintah Kaisar Mata Gelap, mereka tidak akan berani mengambil inisiatif untuk menghentikan Jiwa Naga. Jiwa Naga belum bergerak karena Kepala Kuil Kaisar Agung berkata bahwa lebih banyak ahli akan datang. Feng Wuchen, jangan sombong. Pada saat ini, peraungan marah Kaisar Mata Kegelapan datang dari kehampaan. Dia ada di sini. Feng Wuchen mencibir. Itu benar-benar Kaisar Mata Gelap. Jing Yan mengerutkan kening. Alam Kaisar Agung. Hong Ji sedikit mengernyit. Selamat datang, Tetua Agung. Kepala Kuil Kaisar Agung dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Akhirnya, tibalah saatnya. Mereka semua merasa lega. 3644. Feng Wuchen. Namun, Master Kuil Kekaisaran Agung dan yang lainnya, yang baru saja tenang, terkejut. Namanya terlalu familiar. Itu bagaikan guntur di telinga mereka. Bukankah itu pria misterius, Feng Wuchen, yang telah menerobos 36 tingkat surga? Feng Wuchen, Supremasi Jiwa Naga, Kepala Kuil Kekaisaran Agung menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Tetua Agung sedang membicarakan Feng Wuchen. Tetua Agung dari Kuil Kekaisaran Agung tercengang dan pikirannya menjadi kosong. Apakah kamu mendengarnya? Tetua Agung sedang berbicara tentang Feng Wuchen. Itu benar. Aku juga mendengarnya. Itu Feng Wuchen. Keunggulan Jiwa Naga. Apakah dia Feng Wuchen, pria yang berhasil menembus 36 tingkat surga? Benar sekali. Kalau tidak, mengapa dia secara terbuka menentang Kuil Utama Tertinggi? Para ahli dari berbagai kekuatan yang datang untuk menonton semuanya ketakutan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Dia adalah seorang ahli yang telah menerobos 36 tingkat surga. Dia telah menembus level 1 surga ke level 36 surga. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia telah mengejutkan seluruh dunia pangu. Bahkan para murid dan petinggi yang mengenali Feng Wuchen pun tercengang. Mereka tidak tahu bahwa alkemis yang menakutkan itu adalah Feng Wuchen, pria misterius yang telah menerobos 36 tingkat surga. Raja Mata Gelap berteriak dengan marah dan muncul di void. Aura mengerikan dari alam Kaisar Agung langsung menutupi seluruh level 31 surga. Para ahli dari surga ke-26 hingga surga ke-30 semuanya telah mundur, dan mereka semua berasal dari kekuatan utama. Mereka juga muncul satu demi satu. Selain Raja Mata Gelap, ada pula Dewa Kuno bergelar hitam dan putih. Namun, mereka jelas bukan ahli dari Istana Mata Dewa. Barisan itu mengerikan. Jumlah Dewa Kuno bergelar dan Dewa Kuno tidak kurang dari Jiwa Naga. Ada banyak ahli di sini, kata Do Hun sambil tersenyum. Ada banyak Dewa Kuno dan mereka sangat kuat. Akhirnya aku bisa bertarung sepuasnya. Liu Qingyang sangat bersemangat dan tampak seperti maniak pertempuran. Sejujurnya, aku juga ingin menguji kekuatan alam Dewa Kuno. Yan Hu mengepalkan tangannya erat-erat, semangat juangnya melonjak. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Mari kita bertarung dengan sekuat tenaga untuk sementara waktu. Setelah kita mengalahkan mereka, kita akan berjuang untuk mencapai surga ke-33. Para anggota Dragon Soul meraung satu demi satu saat aura mereka membumbung tinggi. Darah mereka mendidih saat semangat juang mereka melonjak. Huff, kau ingin berjuang keras untuk mencapai surga ke-33. Kaisar Mata Kegelapan mencibir dengan nada meremehkan. Feng Wuchen, hari ini adalah hari jiwa nagamu dihancurkan. Orang tua, kita belum tahu siapa yang akan dihancurkan. Do Hun mencibir. Do Hun, aku tahu Raja Iblis Darah bersembunyi di Kegelapan. Tapi karena aku di sini, aku tidak takut pada Raja Iblis Darah. Kata Kaisar Mata Kegelapan dengan galak. Kaisar Mata Gelap memiliki Kaisar Gunung Seribu dan Kuil Utama tertinggi di belakangnya. Dia tidak perlu takut pada Kaisar Yejun. Apakah kamu benar-benar tidak takut? Suara halus Kaisar Yejun tiba-tiba terdengar di langit. Aura mengerikan seorang Kaisar Kuno tiba-tiba menyapu dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Kaisar Kuno yang agung. Para ahli dari berbagai kekuatan ketakutan setengah mati. Banyak sekali pembudidaya di surga ke-31 juga ketakutan. Kaisar Yejun. Kaisar Mata Gelap menyipitkan matanya dan berkata dengan galak, Kaisar Yejun, keluarlah jika kau berani. Aura mengerikan itu lenyap dalam sekejap. Jangan takut, Kaisar Mata Kegelapan. Aku tidak akan ikut campur. Tidak ada gunanya membunuhmu. Malam, aku serahkan dia padamu. Bunuh dia untukku. Suara halus Kaisar Yejun terdengar lagi. Malam, Kaisar Mata Gelap tercengang. Bukankah Night Lumpuh? Jangan khawatir, Saudara Kaisar. Suara Night terdengar saat dia muncul. Aura mengerikan menyebar, membuat para ahli surga ke-31 ketakutan sekali lagi. Basis kultifasi Night telah pulih sepenuhnya, dan dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Basis kultifasi Night telah dipulihkan. Kaisar Mata Gelap mengerutkan kening dalam-dalam. Kaisar Mata Kegelapan, lawanmu adalah aku. Night mengeluarkan pedang pangu bintang tujuh dan tersenyum berbahaya. Malam, kau di sini hanya untuk mati, kata Kaisar Mata Gelap dengan garang. Feng Wuchen, kesombongan jiwa naga berakhir di sini. Kau akan membayar harga atas kesombonganmu. Siapapun yang menentang kuil utama tertinggi harus mati. Feng Wuchen mengeluarkan pedang jiwa naga dan melepaskan aura yang mendominasi. Dia mencibir dan berkata, Begitukah? Jangan takut lagi nanti. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, tahap kehidupan abadi dan kekuatan garis keturunan dilepaskan sepenuhnya. Cahaya kemasan yang menyilaukan bersinar saat mata-matahari, baju zirah pangu, dan senjata pangu tujuh bintang yang kuat lainnya dikeluarkan. Kekuatan yang mengerikan dan mendominasi menyebar dengan liar, menyebabkan ruang bergetar hebat. Kekuatan tempur Feng Wuchen meningkat dari dewa kuno hijau menjadi dewa kuno cian. Kekuatan tempurnya telah meningkat satu tingkat. Semua orang yang hadir tercengang dengan apa yang mereka lihat. Apakah dia monster? Mereka belum pernah melihat peningkatan yang begitu mengerikan sebelumnya. Tidak heran dia bisa mengalahkan Wan Li Feng. Kaisar mata gelap terkejut. Kekuatan anak ini meningkat terlalu cepat. Kekuatannya sangat mendominasi. Dewa kuno Blu Cicada terkejut. Ini bukanlah akhir. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan mereka. Feng Wuchen membentuk segel dengan satu tangan dan langsung membentuk formasi emas besar. Kekuatan tempur Dragon Soul tiba-tiba melonjak pada saat ini. Suatu formasi yang meningkatkan kekuatan mereka. Liu Qingyang dan yang lainnya mengaktifkan kekuatan mereka dan mengeluarkan senjata pangu mereka yang kuat. Kekuatan tempur mereka meledak, dan ledakan peningkatan itu membuat semua orang ketakutan sekali lagi. Senjata pangu bintang tujuh. Kaisar mata kegelapan tercengang. Semua orang di Dragon Soul memiliki senjata pangu bintang tujuh. Mereka memiliki senjata dan baju zirah. Semua kultifator yang hadir dapat melihat bahwa kekuatan ilahi Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sangat mendominasi dan menakutkan. Itu jauh melampaui energi kuno alam pangu. Tak lama kemudian, formasi besar lainnya terbentuk. Semua orang di Dragon Soul, bahkan dewa kuno bergelar, memiliki kekuatan atribut angin yang mendominasi. Suatu formasi yang meningkatkan kecepatan mereka. Tidak seorang pun pernah mendengar peningkatan kekuatan yang begitu mengerikan. Bunuh, perintah Feng Wuchen. Dia memegang pedang dewa naga dan melesat keluar. Niat membunuhnya sangat mengerikan, dan dia sangat mendominasi. Bunuh, teriak orang-orang Dragon Soul. Aura mereka yang dapat menghancurkan gunung dan menjungkir balikan laut meledak dengan dahsyat saat mereka melesat keluar. Bunuh tanpa ampun. Hancurkan jiwa naga. Kaisar mata kegelapan meraung dengan ganas. Hancurkan jiwa naga. Semua ahli berteriak dan melesat keluar pada saat yang sama. Pertempuran besar akan segera terjadi. Kaisar mata gelap. Kaisar mata gelap meraung. Ia melesat maju dengan pedang pangu di tangannya, dan aura mengerikan mengunci kaisar mata gelap. Kekuatan ilahi angkasa diaktifkan. Kaisar mata gelap mendengus dan menghilang ke udara tipis. Kekuatan ilahi angkasa. Kaisar mata gelap sedikit mengernyit. Detik berikutnya, dunia dalam Emperor of the Dark Eye berubah. Ruang aslinya berubah menjadi gunung es dan daratan bersalju. Wilayah luar angkasa. Kaisar mata gelap mengerutkan kening lagi, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Kaisar mata gelap, Anda tidak menduga hal ini, bukan? Meskipun kau melangkah ke ranah Kaisar Agung sebelum aku dan sedikit lebih kuat dariku, aku sudah memahami ranah ruang angkasa. Suara samar Kaisar mata kegelapan terdengar. Di domen luar angkasa tetua ini, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan tetua ini. Haha. 3645. Malam telah menghilang, dan aku tidak bisa merasakan auranya. Ini pasti kekuatan ilahi ruang angkasa milik Kaisar mata kegelapan. Feng Wuchen berpikir, namun dia tidak khawatir. Di bidang luar angkasa. Nightfall tidak dapat merasakan aura apapun di dunia es dan salju yang tak berujung. Dia tidak dapat menemukan Kaisar mata gelap. Harus diakui, kekuatan dewa angkasa Kaisar mata gelap cukup kuat. Saya telah berada di alam pangu selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat dunia yang dipenuhi es dan salju. Dunia yang terus berubah di wilayah ini terlalu nyata, pikir Nightfall. Suara mendesing. Pada saat ini, suara yang memekakkan telinga terdengar, dan pedang es melesat ke arah Nightfall seperti kilat. Nightfall merasakannya dan bergerak setengah meter ke kiri, menghindarinya dengan sempurna. Gemuruh. Detik berikutnya, pedang es itu menembus gunung es, dan gunung itu runtuh. Wilayah yang sangat kuat. Aku bisa merasakan bahwa kekuatan suci benda tua ini lebih kuat dari milikku. Apakah ini kekuatan sebuah wilayah? Pikir Nightfall. Malam, bisakah kau menghindari seratus ribu pedang es? Kaisar mata kegelapan mencibir. Begitu Kaisar mata kegelapan selesai berbicara, seratus ribu pedang es terbentuk di dunia es dan salju yang luas. Setiap pedang energi sangatlah mengerikan. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan. Orang tua, kau kejam sekali. Nightfall mencibir, dan kekuatan seorang Kaisar Agung pun meledak. Di wilayah tetua ini, kekuatanmu sama sekali bukan ancaman. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Kaisar mata kegelapan mencibir, seolah-olah dia telah menguasai Nightfall. Wuss, wuss. Kaisar mata kegelapan mengendalikan seratus ribu pedang es untuk menyerang. Suara ledakan itu memekakkan telinga. Seratus ribu pedang es menyerang pada saat yang sama, dan serangan itu ganas dan merusak. Berdengung, berdengung. Alam pangu bintang tujuh meledak dengan cahaya pedang yang mengerikan, dan esensi pedang melesat ke langit. Banyak gunung es di dunia es dan salju runtuh. Kau memang telah diajari oleh Kaisar pedang. Ilmu pedangmu telah mencapai tingkat seperti itu. Sayangnya, kau masih belum bisa mengalahkanku, puji Kaisar mata hitam. Begitukah? Kata Nightfall dengan galak. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Ratusan ribu pedang es membombardir Nightfall, dan suara ledakannya tak ada habisnya. Gelombang energi penghancur bergulung dan menyebar, dan dunia es dan salju berguncang hebat. Jejak energi pedang, seru Kaisar mata kegelapan. Itu benar. Nightfall berkata dengan dingin, Kaisar mata kegelapan, jangan melebih-lebihkan kekuatanmu, dan jangan meremehkan kekuatanku. Huff. Kaisar mata kegelapan mendengus. Berdengung, berdengung. Bas. Di atas dunia es dan salju, pohon palem setinggi seratus ribu meter, dengan kekuatan yang tak terhentikan. Bagus. Biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan yang bisa ditahan oleh wilayahmu. Night meraung sambil memegang pedang panggu dan terbang ke langit. Badai pedang. Yemu meraung dan mengayunkan pedangnya. Seketika, pedang itu berubah menjadi puluhan ribu helai kipedang putih, mengiris telapak tangan dengan liar dengan cara yang tidak teratur. Pada awalnya, kipedang tidak mampu menggoyahkan jejak telapak tangan sama sekali. Di dalam wilayah kekuasaanku, kekuatanku tak ada habisnya. Raja mata gelap tertawa dingin, merasa puas dengan dirinya sendiri. Kekuatan Kaisar mata gelap tidak ada habisnya. Begitu separuh kekuatan mata gelap habis, Nightfall pasti akan mati. Apalagi yang kau punya. Lakukan saja. Nightfall berkata dengan dingin, tanpa menunjukkan rasa takut. Akanku tunjukkan kepadamu kekuatan angkasaku. Kaisar mata kegelapan mencibir dengan nada mencemoh. Ledakan. Namun, saat Kaisar mata kegelapan menyelesaikan kata-katanya, sebuah ledakan keras terjadi. Nightfall tertembak di bagian belakang dan terlempar jauh. Kau adalah tetua agung istana Mata Dewa, tetapi kau diam-diam menyerangku. Sungguh hina, keluarlah dan lawan aku secara langsung jika kau berani. Nightfall mencibir dengan nada mencemoh. Tercelah, tawa mengejek Kaisar mata kegelapan terdengar dari balik Nightfall. Nightfall mengayunkan pedangnya pada saat pertama. Pedang itu mendarat di Kaisar mata gelap, tetapi Sang Kaisar berubah menjadi bayangan dan menghilang. Sebuah ilusi. Nightfall mengerutkan kening dalam-dalam. Kau bahkan tidak bisa menembus kekuatan angkasaku. Beraninya kau menyebutnya hina. Suara Dark Eye Emperor terdengar dari atas Nightfall. Nightfall membubung tinggi ke angkasa dan mengayunkan pedangnya dengan ganas. Dia menyerang Kaisar mata gelap lagi. Kaisar mata gelap menghilang lagi. Ini juga ilusi. Nightfall mengerutkan kening. Dia masih tidak bisa menangkap aura Kaisar mata hitam. Dia sama sekali tidak dapat merasakan aura Kaisar mata kegelapan. Nightfall, aku punya 10 ribu cara untuk membunuhmu di wilayah kekuasaanku. Kaisar mata kegelapan mencibir dan muncul di belakang Nightfall. Senja menyerang lagi, tetapi hasilnya sama saja. Pengecut, Nightfall memarahi dengan dingin. Desir. Pedang es tiba-tiba melesat keluar dari langit malam. Dibandingkan dengan pedang es sebelumnya, pedang itu jauh lebih kuat dan cepat. Orang tua, kau tak akan bisa menghadapiku dengan trik kecil ini. Teriak Nightfall sambil mengayunkan pedangnya ke arah pedang es itu. Saat Nightfall menyerang, pedang es itu tiba-tiba menghilang. Oh tidak, ekspresi Nightfall berubah drastis. Pedang es muncul di belakang Nightfall dengan cara yang aneh. Saat ini Nightfall masih dalam kondisi menyerang. Dia tidak punya waktu untuk menghindar, dia juga tidak bisa langsung membela diri. Ledakan. Engah. Pedang es menghantam punggung Night. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan Night memuntahkan setegup darah saat ia terlempar. Jika Kaisar Mata Kegelapan melancarkan serangan itu sendiri, Nightfall mungkin telah terbunuh oleh pedang ini. Apakah kamu masih menganggapnya tipuan kecil? Raja Mata Gelap menyeringai dingin dan berkata, Di wilayah kekuasaanku, semua ruang berada di bawah kendaliku. Wilayah kekuasaan Kaisar Mata Kegelapan dapat menekan kekuatanku, tetapi aku lebih kuat darinya. Aku seharusnya dapat menghancurkannya. Sambil mengumpulkan kekuatannya, Nightfall bergumam, Sifuku pernah berkata bahwa wilayah kekuasaan Kaisar tidaklah tak terkalahkan. Penindasan wilayah kekuasaan Kaisar hanyalah ilusi. Nightfall mengirimkan seluruh kekuatannya ke pedang panggu, mendorong kekuatannya ke tingkat tertinggi. Apakah kau mencoba menghancurkan wilayah kekuasaanku? Suara mengejek Kaisar Mata Kegelapan terdengar. Kaisar Mata Gelap, Sekarang, aku akan beritahu kau bahwa domainmu tidak bisa dihancurkan. Nightfall menggeram. Pedang panggu menebas telapak tangan Nightfall. Darahnya mengalir ke pedang itu. Dengan darahku, aku ciptakan amarah jiwa pedang. Iemu berteriak saat aura yang besar dan bergejolak meledak. Pedang wil yang deras mendatangkan malapetaka, membentuk badai. Kekuatan yang mengerikan itu bagaikan gunung berapi yang meletus. Setelah geramannya, pedang panggu di tangan Nightfall tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah darah yang menyelaukan, melepaskan cahaya pedang yang kuat. Pedang au pembunuh dewa, berhentilah untukku. Night meraung marah. 3646 Pedang sombong pembunuh dewa Kaisar mata gelap mencibir dengan nada menghina. Malam, kau belum memahami ilmu pedang tingkat tinggi. Bagaimana kau bisa menggunakan pedang sombong pembunuh dewa? Bahkan jika Anda melakukannya, berapa banyak kekuatan yang Anda miliki? Pedang sombong pembunuh dewa adalah jurus yang berevolusi dari niat pedang. Dengan kata lain, sumber kekuatannya adalah niat pedang. Night belum memahami maksud pedang. Dia hanya menggunakan kekuatan besarnya untuk melakukan pedang sombong pembunuh dewa. Dari segi kekuatan, tentu saja jauh lebih lemah daripada pedang sombong pembunuh dewa. Namun, pedang night juga cukup kuat. Meskipun gelombang pedang itu tidak dapat terbentuk, namun tetap saja memberi tekanan yang mengerikan, yang dapat meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan. Pedang kiputi melilit tubuh night, dan kekuatannya terus meningkat. Kau akan segera tahu, night berkata dengan garang. Dia mengayunkan pedang tujuh bintang pangu di tangannya dan menyapukannya melintasi langit di atas dunia es dan salju. Desir. Berdengung. Cahaya pedang putih sepanjang ratusan ribu kaki meledak dari ujung pedang. Suara yang menusup telinga bergema di angkasa, dan kekuatan yang melonjak bahkan membuat sebagian besar gunung salju runtuh. Namun, ini bukanlah kekuatan tertinggi dari cahaya pedang. Saat cahaya pedang yang mengerikan itu membumbung ke langit, cahaya merah darah tiba-tiba menyala dan menutupi permukaan cahaya pedang itu. Kekuatan yang sangat membara menyebar. Kemanapun ia lewat, dunia es dan salju mulai mencair. Dalam sekejap, ada lautan luas di bawahnya. Kekuatan cahaya pedang meningkat pesat. Kekuatan serangan pedang ini sangat mengerikan. Pedang ini membawa kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Desir. Kaisar mata hitam muncul dengan cepat. Wajah tuanya tampak muram dan serius. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Nightfall benar-benar dapat mengeluarkan cahaya pedang yang begitu mengerikan. Mantra Pangu, segel alam semesta api surgawi. Kaisar mata kegelapan mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya dan mengucapkan mantra dengan kedua tangannya. Akhirnya, dia meraung. Berdengung. Di langit, segel energi hijau besar terbentuk. Kekuatan mengerikan mengguncang ruang domain. Orang tua, tidakkah kau pikir wilayah kekuasaanmu sangat kuat? Tidakkah kau memandang rendah pedang sombong pembunuh dewa? Kenapa kau keluar? Night mencibir. Wajah tua kaisar mata hitam tampak muram. Dia tidak menjawab tetapi terus mengumpulkan kekuatan. Kau ingin menghentikan pedangku dengan mantra pangumu? Berangan-angan. Teriak Night dengan marah. Ledakan. Engah. Berdengung. Cahaya pedang yang melonjak menghantam segel energi itu, menyebabkannya meledak di tempat. Karena tidak dapat menahannya, kaisar mata kegelapan memuntahkan seteguk darah. Energi yang merusak itu menyebar tanpa kendali. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi kaisar mata hitam berubah drastis. Dia tidak bisa mempercayainya. Ini adalah domain luar angkasa miliknya sendiri. Kekuatan kegelapan pun tertahan. Kaisar mata kegelapan melancarkan mantra pangumu dengan sekuat tenaga, tetapi dia sama sekali tidak bisa melawan. Pedang malam sebenarnya sangat kuat. Kaisar mata gelap, meskipun aku belum memahami manifestasi kehendak pedang, aku telah mengembangkan amarah jiwa pedang yang diajarkan guruku dengan sempurna. Bagaimana kau bisa menolaknya? Wajah Night penuh dengan kesombongan saat dia berteriak dengan marah, hancurkan aku. Kekuatan pedang yang melonjak dan dahsyat, setelah menghancurkan segel energi, membubung tinggi ke angkasa. Tidak bagus. Sudah terlambat. Ekspresi kaisar mata gelap berubah lagi. Wilayah luar angkasa Raja Mata Kegelapan tidak dapat menahan kekuatan pedang yang mengerikan. Melepaskan kekuatan dewa spasialnya, kaisar mata kegelapan melambaikan tangannya dan melarikan diri. Dia dengan tegas menyerah pada bidang luar angkasa. Gemuruh. Retakan. Sinar pedang yang dahsyat menghantam domain luar angkasa dan meledak. Pada saat yang sama, sebuah lubang besar tercipta di domain luar angkasa. Domain luar angkasa runtuh sepenuhnya. Knight dan kaisar mata gelap muncul kembali di medan perang. Untungnya, kaisar mata hitam berlari cepat. Kalau tidak, dia akan terluka parah. Begitu mereka berdua muncul, mata semua orang langsung tertuju pada mereka. Melihat kaisar mata gelap terluka, Feng Wuchen dan yang lainnya tertawa. Malam begitu kuat sehingga ia mampu menghancurkan kaisar mata kegelapan. Barang lama, tanpa domain luar angkasa, kematianmu sudah dekat. Kata Knight dengan galak, matanya menyipit, memancarkan cahaya dingin. Sambil berbicara, dia melesatkan pedang pangu di tangannya, berubah menjadi sambaran petir putih. Kau tidak punya peluang di hadapan domain luar angkasa ku. Kaisar mata kegelapan merauh marah, tidak mau kalah. Pertempuran antara kaisar besar dimulai lagi. Jiwa naga dan istana dewa mata bertempur. Istana dewa mata menderita banyak korban. Di bawah pimpinan Feng Wuchen, semua orang menjadi gila. Mereka bertarung tanpa mempedulikan nyawa mereka. Bahkan banyak dewa kuno bergelar terbunuh. Kekuatan dahsyat jiwa naga ditampilkan sepenuhnya. Banyak ahli yang menyaksikan pertempuran dari jauh tampak wajah pucat dipenuhi ketakutan yang mendalam. Tetua Agung, tiga dewa kuno bergelar berwarna hitam dari jiwa naga telah datang. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kata dewa kuno bergelar berwarna hitam dengan panik. Pena tua Agung, orang-orang jiwa naga dapat pulih dari luka-luka mereka dalam sekejap. Seorang dewa kuno bergelar berwarna putih berteriak dengan panik. Jumlah jiwa naga semakin bertambah. Kata niguduk dengan panik. Teriakan panik terdengar satu demi satu. Ratusan ahli dari Istana Dewa Mata menderita banyak korban. Pada saat naik dan kaisar mata kegelapan bertarung di domen luar angkasa, jiwa naga telah mengambil alis sepenuhnya. Dalam kehampaan, kaisar mata kegelapan melirik pemandangan itu dan tertegun. Ada begitu banyak ahli di kuil mata dewa, tetapi kini tinggal kurang dari seratus orang. Bahkan dewa kuno bergelar berwarna hitam dan dewa kuno bergelar berwarna putih pun terluka parah. Dari manakah dewa kuno berjudul berwarna hitam milik jiwa naga berasal? Dia tidak melihatnya tadi. Mengapa jumlah orang-orang Dragon Soul semakin banyak? Jumlahnya ratusan. Kebanyakan dari mereka merupakan dewa kuno dan bergelar dewa kuno. Mengapa orang-orang Dragon Soul tidak terluka sama sekali? Para ahli di Istana Dewa Mata tidaklah lemah. Apa yang sedang terjadi? Apakah kekuatan naga benar-benar mengerikan? Pikiran Kaisar Mata Gelap menjadi kosong. Dia hanya kerasukan. Apakah kamu takut? Sosok naik tiba-tiba melintas dan muncul di belakang Kaisar Mata Kegelapan. Kaisar Mata Gelap terkejut. Ledakan. Engah. Yemu mengayunkan pedangnya. Dengan suara ledakan, Kaisar Mata Kegelapan memuntahkan darah dan terlempar. Setelah terluka lagi, luka Kaisar Mata Gelap jauh lebih parah. Kaisar Mata Gelap, berapa lama kau bisa bertahan? Naik mencibir dan melesat maju dengan pedang panggu di tangannya. Kaisar Mata Gelap menyeka darah dari sudut mulutnya. Dengan sebuah pikiran, dia menghilang ke dalam kehampaan. Auranya hilang. Naik mengerutkan kening dan tidak berani ceroboh. Ledakan. 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 Detik berikutnya, Dewa Kuno bergelar yang kuat seperti Jiwa Naga dan Hongji tiba-tiba terluka oleh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan luar angkasa, seorang Dewa Kuno bergelar berwarna hitam menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Uluhan Dewa Kuno bergelar terluka parah, tetapi mereka segera pulih. Luka-lukamu bisa sembuh seketika. Suara berat Kaisar Mata Kegelapan terdengar dari kehampaan. Setelah mengujinya, dia mempercayainya. Kaisar Mata Gelap, kau tidak punya banyak orang lagi. Melirik Kaisar Mata Gelap yang tertegun, Feng Wuchen menyeringai dingin. Darah terus menetes dari pedang Dewa Naga di tangannya. 3647. Barang lama, panggil lebih banyak pakar, biarkan aku membunuh sepuasnya. Liu Qingyang meraung kegirangan, ekspresinya agak gila. Jumlah orang terlalu sedikit. Aku tidak bisa membunuh sesuka hatiku. Proud Speeder dan Devoring Piton tampak haus darah. Di bawah serangan ganas para ahli Jiwa Naga, Dewa Kuno Darah Zen, Nigudu, dan yang lainnya tidak dapat bertahan lagi. Mereka terluka parah dan bahkan terbunuh. Para ahli lainnya mundur ketakutan, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kaisar Mata Gelap, orang-orangmu tidak cukup kuat. Kamu juga tidak cukup kuat, Feng Wuchen mencibir. Tujuh Dewa Kuno bergelar Cian telah mati di tangan Feng Wuchen, belum lagi Dewa Kuno lainnya. Wajah Tua Kaisar Mata Gelap tampak sangat muram saat dia menatap Feng Wuchen. Kaisar Mata Kegelapan melirik Dewa Kuno bergelar hitam di Jiwa Naga dan berpikir dalam hati, mereka pastilah orang-orang Kaisar Yejun. Dengan tiga Dewa Kuno bergelar berwarna hitam mengambil tindakan, sudah ditakdirkan bahwa Istana Mata Dewa tidak akan mampu menghancurkan Jiwa Naga. Luka yang dialami Kaisar Mata Gelap cukup serius dan dia tidak dapat membalikkan keadaan. Penatua Agung, mereka tidak bisa dibunuh sama sekali. Aku tidak tahu metode aneh macam apa yang mereka gunakan. Seorang Dewa Kuno bergelar berwarna hitam panik. Dia belum pernah menghadapi situasi aneh seperti itu. Tidak hanya itu, kekuatan mereka juga sangat mendominasi. Saat mereka menggunakan teknik pangu, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Kata Dewa Kuno bergelar berwarna putih dengan ketakutan. Dewa Kuno Blutzen mengerutkan kening. Penatua Agung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka tidak bisa dibunuh. Kita tidak sebanding dengan mereka. Jumlah orang yang tersisa kurang dari seratus orang. Meskipun mereka semua bergelar Dewa Kuno dan Dewa Kuno, mereka telah kehilangan semangat juang mereka. Musuh tidak dapat dibunuh. Bagaimana mereka bisa melawan? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa formasi Feng Wu Chen mengandung kekuatan alam abadi? Luka-luka yang dialami ahli jiwa naga secara alami dapat disembuhkan secara instan dengan bantuan alam abadi. Jika mereka tahu bahwa Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao memiliki tubuh abadi, siapa yang tahu bagaimana reaksi mereka? Kaisar Gunung Seribu, situasinya telah berubah. Jiwa naga sangat kuat. Selain Kaisar Malam, ada tiga Dewa Kuno bergelar berwarna hitam lainnya. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kaisar Gunung Seribu, tolong datang dan bantu kami sesegera mungkin. Kaisar Mata Gelap segera mengirim pesan kepada Kaisar Gunung Seribu. Kaisar Mata Gelap tidak sekuat Nightfall, dan luka-lukanya lebih parah. Dewa Kuno Blutzen dan yang lainnya telah kehilangan keinginan untuk bertarung, dan luka-luka mereka tidak ringan. Dalam situasi ini, mereka hanya bisa melapor kepada Kaisar Gunung Seribu. Di Istana Dewa Utama Tertinggi, Kaisar Kiansan perlahan membuka matanya setelah menerima pesan Kaisar Mata Gelap. Dua sinar cahaya yang menakutkan keluar dari mereka. Sampah! Kaisar Gunung Seribu berkata dengan dingin, kau bahkan tidak bisa menghadapi jiwa naga yang lemah, dan kau ingin aku melakukannya sendiri. Apa gunanya menahanmu? Kaisar Gunung Seribu, kultivasi Kaisar Malam telah dihancurkan oleh Tetua Agung, tetapi entah bagaimana ia pulih kembali. Aku bukan tandingannya. Kalau tidak, aku akan membunuh tiga dewa kuno bergelar berwarna hitam. Kaisar Mata Gelap mengirimkan suaranya kepada Kaisar Gunung Seribu. Ia merasa sangat sedih. Kultivasi Zhao Yan Zhongdan yang lainnya hancur, dan Fu Tianjun secara pribadi mengambil tindakan. Mereka membutuhkan setidaknya satu bulan untuk pulih. Namun, Nightfall pulih hanya dalam waktu setengah bulan. Mungkinkah Jiwa Naga memiliki seorang alkemis yang lebih kuat dari Fu Tianjun? Mustahil. Fu Tianjun merupakan alkemis terkuat di alam pangu. Tak seorang pun dapat melampauinya. Wajah Kaisar Gunung Seribu tampak sangat muram, dan dia berkata dengan galak, tapi itu bagus. Aku akan membunuh Feng Wuchen secara pribadi dan menghancurkan Jiwa Naga. Kaisar Seribu Gunung akan merasa lebih tenang jika dia melakukannya sendiri. Lagi pula, tidak seorang pun tahu apakah para ahli pavilion dewa kuno akan tiba-tiba muncul untuk membantu Feng Wuchen. Feng Wuchen, apakah kau siap menanggung amarahku? Bibir Kaisar Gunung Seribu melengkung membentuk senyum berbahaya. Setelah berkata demikian, Kaisar Seribu Gunung menghilang. Nightfall, lakukanlah. Bunuh dia. Feng Wuchen mencibir. Ledakan. Nightfall melesat tanpa ragu, dan dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, dia muncul di sisi kanan Dark Eye Emperor dalam sekejap mata. Dia mengayunkan pedangnya tanpa ampun, dan serangannya sangat ganas. Ledakan. Namun, tepat saat Night menyerang, Dark Eye King melancarkan pukulan. Anehnya, pukulan itu mengenai dada Night dan membuatnya terpental. Aku ceroboh. Nightfall mengerutkan kening. Kaisar Mata Kegelapan telah menyerang ke arah yang acak, namun tinjunya telah mengenai Nightfall. Jelas, Kaisar Mata Gelap telah mengendalikan ruang di dekatnya. Kekuatan Ilahi Angkasa, Ling Xiao Xiao mengerutkan kening. Dia bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Feng Wuchen menganggup dan berkata, ya, itu adalah kekuatan dewa luar angkasa. Kekuatan dewa ruang angkasa sangat rumit. Kiyu Tian mengerutkan kening dan berkata, begitu kamu terjebak, kamu akan berada dalam masalah. Dia teringat adegan terjebak oleh kekuatan dewa luar angkasa di dunia abadi kuno. Nightfall lebih kuat dari Dark Eye Emperor. Tidak mudah untuk menjebak Nightfall. Luka-lukanya agak berat, jadi dia tidak berani menjebak Nightfall. Kiyu Niu berkata dengan sungguh-sungguh. Mengjebak Nightfall saat ini, orang tua ini sedang mencari kematian. Long, si Tian mencibir. Jika Nightfall terjebak dan ruangnya dihancurkan secara paksa, Kaisar Mata Gelap pasti akan terluka parah. Malam tiba, sangat berbahaya untuk mendekati tetua ini. Jangan remehkan kekuatan ilahi ruang angkasa tetua ini. Kaisar Mata Kegelapan melotot ke arah malam dan berkata dengan galak, kau dengan paksa menghancurkan domen ruang milik tetua ini. Itu pasti telah menghabiskan banyak kekuatanmu. Kekuatan tetua ini sedang berada di puncaknya. Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat mengalahkan tetua ini? Jadi bagaimana jika Anda berada di puncak? Kau tetap tidak bisa menyakitiku. Apa susahnya mengalahkanmu? Aku hanya takut kau akan melarikan diri. Nightfall mencibir. Selain merasakan sakit, dia tidak terluka. Selagi dia bicara, Nightfall sudah melesat dengan ganas lagi. Sosoknya berkelebat dan berubah posisi, membuat Kaisar Mata Gelap tak mampu menangkapnya. Dalam sekejap, puluhan ribu sosok Nightfall muncul di kehampaan. Mereka begitu padat hingga menyelaukan. Huff! Keterampilan yang tidak berarti. Kaisar Mata Hitam berkata dengan nada meremehkan dan melambaikan tangannya. Sebuah pusaran angkasa besar langsung muncul di angkasa. Saat pusaran itu berputar, puluhan ribu sosok Nightfall menghilang begitu saja. Kekuatan Dewa Luar Angkasa benar-benar merepotkan. Nightfall mengerutkan kening dalam-dalam. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak bisa secara paksa mematahkan kekuatan Dewa Ruang Angkasa Kaisar Mata Kegelapan. Yang paling dikhawatirkan Nightfall adalah bahwa teknik pangu yang digunakannya kemungkinan besar akan ditransfer melalui kekuatan Dewa Angkasa. Teknik pangu. Pedang Ilahi Es yang mendalam. Kaisar Mata Kegelapan membentuk segel dengan kedua tangannya, memadatkan kekuatan yang mengerikan, dan akhirnya meraung. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Pedang Es sepanjang puluhan ribu kaki mengembun dan melesat keluar dengan suara tajam dan menusuk telinga. Ruang bergetar hebat dan runtuh. Ekspresi Nightfall sangat serius. Dia khawatir pedang Es yang mengerikan ini akan tiba-tiba menghilang dan kemudian memberinya serangan yang merusak. Nightfall menatap pedang Es itu. Detik berikutnya, pedang Es itu tiba-tiba menghilang. Aura menakutkan itu pun menghilang. Seolah-olah tidak pernah muncul. Kau masih menggunakan trik lama yang sama. Nightfall mencibir, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Orang tua, aku tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Nightfall berkata dengan garang sambil tiba-tiba mengayunkan pedang pangu di belakangnya. 3648 Baik kecepatan maupun penilaian, keduanya sempurna. Pedang ganas itu menebas tubuh kaisar mata kegelapan. Pedang Night menebas. Meski mengenai kaisar mata kegelapan, itu hanya bayangan. Kecepatan Night sangat mengerikan, tetapi Dark Eye Emperor bahkan lebih cepat. Bagaimanapun, dia bisa mengendalikan kekuatan ilahi ruang angkasa sesuai keinginannya. Pedang Night meleset. Pada saat ini, pedang es yang menakutkan di belakang Night dengan cepat mendekat. Bisakah kau bergeser? Night menatap pedang es yang menakutkan itu dan berpura-pura menyerang. Tepat saat Nightfall hendak bergerak, pedang es itu tiba-tiba menghilang. Itu memang bisa berubah. Detik berikutnya, kaisar mata kegelapan muncul entah dari mana dan mengayunkan pedangnya ke arah Nightfall. Ruang angkasa melengkung, tanpa suara. Sayangnya, Night sudah menebaknya dan berbalik untuk menghadapinya dengan pedangnya. Oh, kaisar mata kegelapan sedikit terkejut. Dentang. Berdengung-berdengung. Kedua pedang itu saling beradu dan percikan api beterbangan. Riak-riak energi yang melonjak menyapu tanpa henti. Aku menduga kau bisa menggeser seni pangu. Kau tak akan menyerang kecuali kau benar-benar yakin, Night mencibir seakan ia telah melihat apa yang dikatakan kaisar mata kegelapan. Bagaimana kau tahu kalau aku tidak yakin? Kaisar mata kegelapan mencibir. Saat dia berbicara, pedang es yang mengerikan muncul di belakang Night. Apa? Ekspresi Night berubah drastis. Sekalipun Night sudah waspada, dia tetap tidak bisa waspada terhadapnya. Oh tidak, kita tidak bisa menghindarinya. Seru Long Kianye. Serangan kekuatan Dewa Ruang Angkasa tidak mungkin untuk dilawan. Bahkan kakak malam pun tidak dapat menghindarinya. Kata Liu Qingyang dengan cemas, ekspresinya tegang. Ledakan. Berdengung-berdengung. Pedang es yang mengerikan itu menyerang dari jarak dekat. Dengan suara ledakan, riak energi menelan malam, dan ruang bergetar hebat lagi. Kena, Dewa Kunoblu Cicada dan yang lainnya sangat gembira. Malam kakak, Dou Hun tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Bisakah kakak Nightfall menahan kekuatan yang begitu mengerikan? Wajah Liu Qingyang dipenuhi dengan kekhawatiran. Suamiku, apakah dia akan baik-baik saja? Ling Xiao Xiao juga bertanya dengan khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jangan khawatir. Malam ini baik-baik saja. Itu serangan jarak dekat. Bahkan jika Nightfall merasakannya, dia tidak akan bisa menghindar tepat waktu. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Long Suling mengerutkan kening. Grand Primogenitor, kau akan tahu nanti. Feng Wuchen tersenyum, sama sekali tidak khawatir tentang keselamatan Night. Pedang es muncul entah dari mana di belakang Night, meski dia merasakan bahaya yang kuat. Sudah terlambat untuk bereaksi. Mustahil untuk menghindari tirai malam. Bagaimanapun, kemunculan pedang es itu terlalu tiba-tiba dan terlalu aneh. Meskipun aku terluka, aku masih cukup kuat untuk menghadapimu. Kau bahkan tidak tahu di mana aku akan menyerang, kata Kaisar Mata Gelap sambil tersenyum dingin. Kau benar, aku tidak tahu di mana kau menyerang, tapi aku tahu kau pasti mayat yang sebenarnya. Tepat saat Raja Mata Gelap merasa puas, tawa dingin malam terdengar di telinganya. Apa? Wajah Kaisar Mata Gelap berubah drastis. Apakah Nightfall baik-baik saja? Dewa kuno blu cicada dan yang lainnya merasa takut. Pangu mantra, mantra penstabil jiwa, teriak night dengan dingin. Sebuah formasi putih misterius tiba-tiba muncul di bawah kaki Raja Mata Gelap. Tidak bagus. Wajah Kaisar Mata Gelap berubah drastis. Dia ingin melarikan diri keluar angkasa, tetapi sudah terlambat. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Meridiannya telah disegel. Kaisar Mata Kegelapan panik dan terkejut. Orang tua, kau tidak bisa bergerak, kan? Night mencibir sambil perlahan mendekat. Tetua Agung, Dewa kuno blu cicada dan yang lainnya mulai panik. Mereka telah menduga bahwa Kaisar Mata Kegelapan telah terperangkap. Jika Kaisar Mata Gelap dikalahkan, tak seorang pun dari mereka akan selamat. Sungguh mantra yang kuat, benda tua itu telah terperangkap. Teriak Jian Chou dengan cemas. Mantra penstabil jiwa telah menyegel Meridian Kaisar Mata Kegelapan. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan spasialnya. Zhang Junlan tertawa gembira. Feng Wuchen tersenyum tenang. Night sangat berpengalaman dalam pertempuran, dan penilaiannya sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bereaksi secepat itu. Luar biasa, kakak malam telah menjebak benda tua itu. Dohun dan yang lainnya berseru dengan gembira. Fakta bahwa Kaisar Mata Gelap terjebak berarti dia telah kalah. Kekuatan spasial memang sulit untuk dihadapi, tetapi jika aku menjebakmu, kau tidak akan bisa menggunakan kekuatan spasialmu. Night mencibir. Jelas, dia sudah merencanakan ini sejak lama. Aku baru saja menyerangmu. Kau tidak mungkin bisa mengelak. Kaisar Mata Kegelapan terkejut. Kamu yakin baru saja memukulku. Kekuatan spasialnya sangat kuat. Apakah menurutmu aku tidak akan siap? Tanya Night. Wajah tua raja mata gelap bergetar saat dia berkata, proyeksi ki pedang. Itu benar. Itu adalah proyeksi aura pedang. Night tersenyum bangga. Satu-satunya cara untuk menghancurkan kekuatan ilahi spasialmu adalah dengan menjebakmu. Mantra penstabil jiwa adalah cara yang terbaik. Bajingan. Geram Kaisar Mata Kegelapan dengan geram. Orang tua, kau sudah hidup bertahun-tahun. Sudah waktunya kau mati. Night mencibir saat pedang panggu menusuk Kaisar Mata Kegelapan tanpa ampun. Sudah berakhir. Kaisar Mata Kegelapan sangat ketakutan. Malam. Berhenti. Teriak Dewa Kuno Blut Cicada dengan panik. Malam tak kunjung berhenti, seolah tak mendengar apapun. Kaisar Seribu Gunung. Selamatkan aku. Kaisar Mata Kegelapan yang ketakutan itu buru-buru meraung. Kaisar Seribu Gunung. Feng Wuchen terdiam saat seseorang muncul di kepalanya. Kaisar Gunung Seribu. Night mengerutkan kening dalam-dalam dan tiba-tiba mempercepat serangannya. Dentang. Pedang Night hendak mengenai Kaisar Mata Kegelapan, tetapi pada saat kritis ini, dua jari tiba-tiba menjepit ujung pedang Night, mencegahnya bergerak maju setengah incipun. Sosok yang tiba-tiba muncul di hadapan Kaisar Mata Kegelapan. Kaisar Seribu Gunung ada di sini. Aura mengerikan yang tak terbayangkan bergulir, mengguncang darah Night dan membuatnya tidak bisa bergerak. Malam tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan dan kecepatan seorang Kaisar Agung Kuno. Perbedaannya sangat besar. Pada saat yang sama, formasi misterius di bawah kaki Kaisar Mata Gelap perlahan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Auranya sendiri sudah cukup untuk menghancurkan formasi Night. Kaisar Seribu Gunung, Dewa Kuno Blu Cicada dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Terima kasih banyak, Kaisar Gunung Seribu. Kaisar Mata Gelap buru-buru menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih, akhirnya merasa lega. Malam, beraninya kau, ucap Kaisar Gunung Seribu dengan dingin, wajahnya sangat dingin, matanya berkilat dengan niat membunuh yang kejam. Of! Saat dia berbicara, auranya meningkat tajam, menyebabkan Night memuntahkan darah. Inilah perbedaan antara seorang Kaisar Agung dan Kaisar Agung Saman Dahulu. Di hadapan seorang Kaisar Agung zaman dahulu, Kaisar Agung itu bagaikan seekor semut. Kaisar Gunung Seribu, kau menindas temanku seperti ini. Sepertinya kau sudah lelah hidup. Kaisar Yejun tertawa samar. Kaisar Setan Darah, Kaisar Gunung Seribu sedikit mengernyit. Pedang energi niat pedang tiba-tiba muncul dan menusuk ke arah mata Kaisar Gunung Seribu. Manifestasi niat pedang, Kaisar Gunung Seribu terkejut. 3649 Hati-hati, Kaisar Kian San teriak Raja Mata Gelap dengan panik. Pedang energi niat pedang mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Kaisar Kian San tidak berani meremehkannya. Kaisar Kian San mendorong Raja Mata Hitam dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan kekuatan yang mengerikan di tangan kanannya. Huff! Kaisar Kian San mendengus dan mencakar pedang energi itu. Ledakan. Berdengung. Kekuatan yang terkumpul di cakarnya bertabrakan dengan pedang energi. Ledakan. Riak energi dari tabrakan itu menyapu seperti tsunami. Kau tidak lemah, kata Kaisar Ye Jun sambil tersenyum. Sosoknya terbentuk dari niat pedang. Huff! Kaisar Kian San mendengus. Namun, di bawah serangan yang ganas, tubuh Kaisar Kian San terus-menerus terdorong mundur. Dia tampak tidak berdaya untuk melawan. Kekuatan pedang energi niat pedang benar-benar mengerikan. Melihat kekuatan Kaisar Ye Jun, para anggota jiwa naga sangat bersemangat. Kaka senior, kau benar-benar hebat. Kata Do Hun penuh semangat. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, kamu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam niat pedang. Kamu telah meningkat secara signifikan hanya dalam waktu setengah bulan. Dark Ae King dan yang lainnya khawatir. Mereka tampak sangat gugup. Kaisar Kian San sangat berkuasa, tetapi Kaisar Ye Jun juga sangat berkuasa. Kekuatan niat pedang begitu mendominasi. Kaisar Kian San menggertakkan giginya. Dia jelas sedang berjuang. Kaisar Kian San telah menggunakan 70 persen kekuatannya. Tetapi dia tetap tidak bisa menghentikannya. Ledakan. Berdengung. Kaisar Gunung Seribu menggertakkan giginya dan melepaskan kekuatan yang lebih mengerikan. Dia menghancurkan pedang energi itu, dan 31 lapisan langit bergetar hebat. Tidak heran dia adalah murid pribadi Kaisar Pedang. Dia adalah yang terbaik dalam ilmu pedang. Tidak ada orang lain di alam pangu seperti dia. Seru Kaisar Kian San. Ketika Kaisar Gunung Seribu dengan paksa menghancurkan pedang energi niat pedang, dia merasakan sakit yang membakar di telapak tangannya. Akan tetapi, semakin menyakitkan keadaannya, semakin marah pula Kaisar Kian San. Raja Iblis Darah, kau benar-benar hebat. Aku sudah lama tidak merasakan sakit. Sekarang setelah kau menjadi Kaisar Agung Kuno, kau menjadi lebih kuat lagi. Aku menantikannya. Kaisar Kian San mencibir. Kata-katanya penuh dengan kesombongan. Kaisar Ye Jun mencibir. Jangan berpikir aku tidak akan membunuhmu hanya karena kau memujiku. Kaisar Gunung Seribu tertawa dan berkata dengan gembira, aku suka lawan sepertimu. Nightfall, kamu baik-baik saja. Tanya Kaisar Ye Jun sambil tersenyum. Aku baik-baik saja, hanya terluka sedikit. Night menggelengkan kepalanya. Kaisar Ye Jun tersenyum tipis. Aku senang kau baik-baik saja. Aku akan membalaskan dendammu nanti. Aku akan menyerahkan bajingan tua raja mata hitam itu padamu. Night menyeringai dan mengaktifkan dua pedang pangu lainnya. Semangat bertarung yang kuat dan niat membunuh yang dingin meledak dari tubuhnya secara bersamaan. Tiga pedang pangu bintang tujuh. Mata Kaisar mata gelap bahkan keluar dari rongganya. Orang tua, aku penasaran apakah Kaisar Agung Gunung Seribu dapat menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Night mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tiga pedang pangu, yang tampaknya mampu menembus dunia. Malam mengikuti pedang pangu dengan aura yang mempesona. Huff, aku baru saja ceroboh dan terkena mantra penyembuh jiwamu. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku? Dalam mimpimu, kata Kaisar mata gelap dengan ganas. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan luar angkasanya. Kaisar mata gelap menghilang begitu dia mengaktifkan kekuatan dewa spasialnya. Ketiga pedang pangu meleset dari sasarannya. Jaringan sastra pertama. Saat Kaisar mata gelap muncul lagi, di bawah kendali kekuatan luar angkasanya, gunung setinggi puluhan ribu meter muncul dari udara tipis dan menghantam malam tanpa ampun. Pemandangan gunung abadi yang tingginya puluhan ribu kaki benar-benar mengagumkan. Orang tua, apakah kau tidak punya jurus lain? Knight mencibir, mengabaikan gunung besar itu. Malam membuat gerakan pedang dengan satu tangan. Tiga pedang pangu terangkat ke langit dan langsung mengembang menjadi pedang setinggi puluhan ribu meter, melepaskan kekuatan yang luar biasa. Pedang itu jatuh, langsung membelah gunung abadi menjadi dua bagian. Di bawah kendali Knight, pedang raksasa itu berubah kembali menjadi tiga pedang pangu. Pedang terbang, malam mengeluarkan suara gemuruh dan menghasilkan puluhan ribu pedang energi berturut-turut. Hujan pedang memenuhi langit, menimbulkan ledakan sonic yang memekakkan telinga. Serangannya kuat dan dahsyat. Kaisar malam, tak satupun seranganmu mampu mengancamku. Teriak kaisar mata kegelapan dengan geram seraya mengatupkan kedua tangannya. Kekuatan luar angkasa meletus, tetapi kaisar mata gelap tetap tidak bergerak. Hujan pedang menembus tubuh Raja Mata Kegelapan, namun semuanya lenyap begitu saja. Serangan dahsyat itu tidak membuahkan hasil. Benda tua ini bisa mentransfer semua seranganku. Kekuatan luar angkasa benar-benar sulit dihadapi. Mantra penyembuh jiwa seharusnya tidak mempan. Aku harus memikirkan cara lain, kata Knight sambil mengerutkan kening. Kaisar mata gelap telah belajar untuk menjadi pintar. Dia tidak akan pernah memberi malam kesempatan untuk mendekat. Dari segi kekuatan, Dark Eye Emperor lebih lemah dari Knight. Ditambah dengan luka-lukanya yang serius, dia tidak bisa melawan Knight secara langsung. Raja Mata Gelap tidak lemah. Aku penasaran apakah malam bisa membunuhnya. Kaisar Yejun tersenyum tipis. Dia tidak merasakan tekanan apapun karena Kaisar Kian San. Kaisar Setan Darah, bisakah kita mulai? Kaisar Kian San mencibir. Dia tidak sabar untuk melawan Kaisar Yejun. Tuan, haruskah kita membunuhnya? Kaisar Yejun memandang Feng Wuchen dan bertanya. Tampaknya Kaisar Yejun bisa membunuh Kaisar Kian San kapan saja. Bunuh saja dia kalau kau mau. Feng Wuchen tersenyum dan tidak keberatan. Kaisar Yejun tersenyum jahat. Kaisar Kian San, kau mendengarnya, bukan? Penghinaan Kaisar Yejun tidak membuat Kaisar Kian San marah. Kaisar Gunung Seribu mencibir, Raja Iblis Darah yang Agung benar-benar bersedia tunduk pada Supremasi Jiwanaga. Ini benar-benar mengejutkanku. Saat berbicara, Kaisar Kian San mengeluarkan pedang Pangu Bintang Delapan. Aura yang kuat meletus. Datanglah, Kaisar Setan Darah. Tunjukkan padaku kekuatan yang kau butuhkan untuk membunuhku. Kaisar Kian San mencibir dan mengarahkan pedangnya ke arah Kaisar Yejun. Di samping Kaisar Yejun, cahaya putih menyala. Pedang Pangu yang indah muncul. Itu adalah pedang Pangu Bintang Sembilan. Pedang Pangu Bintang Sembilan. Ekspresi Kaisar Kian San tidak berubah. Maaf, aku salah mengambil pedang. Seharusnya aku tidak membuatmu takut. Kaisar Yejun menyeringai dan mengeluarkan pedang Pangu Bintang Delapan. Penghinaannya tidak bisa lebih terlihat jelas lagi. Pedang yang salah, Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Dia melakukannya dengan sengaja. Wajah Raja Kian San menjadi gelap. Kaisar Yejun melakukannya di depan banyak orang. Ia memberi tahu mereka bahwa ia tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Aku menantikan pertarungan antara Kaisar Kian San dan Kaisar Yejun. Sosok Mu Yan muncul. Dia menyilangkan lengannya di depan dada dengan bangga. Sambil melirik Feng Wu Chen, Mu Yan tersenyum. Feng Wu Chen, mari kita bertaruh. Aku rasa Kaisar Kian San akan menang. Bagaimana menurutmu? Taruhan apa? Feng Wu Chen mencibir. 3.650 Mempertaruhkan nyawamu. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tercengang. Menarik. Feng Wu Chen mencibir. Suamiku, apakah dia juga dari Istana Mata Dewa? Ling Xiao Xiao bertanya sambil mengerutkan kening. Ya, saat kamu sedang menyendiri, dia datang ke Dragon Soul. Feng Wu Chen mengangguk. Dewa kuno bergelar hitam. Orang ini lebih kuat dari Harimau Putih. Qi U Tian mengerutkan kening saat dia mengamati Mu Yan yang sombong. Mu Yan telah menjadi dewa kuno bergelar hitam selama bertahun-tahun, sementara macan putih baru saja menerobos. Orang ini sangat sombong. Benar-benar menyebalkan. Liu Qing yang melirik Mu Yan. Jian Chou mencibir. Dia adalah dewa kuno bergelar hitam. Bagaimana mungkin dia tidak sombong? Siapapun yang melihat kesombongan Mu Yan akan merasa jijik. Bagaimana? Apakah kamu berani bertaruh? Mu Yan bertanya sambil tersenyum. Tampak sangat percaya diri. Karena kamu begitu percaya diri, aku akan bertaruh denganmu. Aku bertaruh bahwa Kaisar Ye Jun akan menang. Aku akan mempertaruhkan nyawamu. Feng Wu Chen mencibir. Mu Yan mengangkat bahu, tampak acuh tak acuh. Dengung-dengungan. Di dalam kehampaan, Kaisar Ye Jun dan Kaisar Kian San sama-sama mengaktifkan kekuatan mereka yang mengerikan. Aura perkasa dari Kaisar Kuno Agung menyapu dengan liar, menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Badai kematian menghancurkan ruang tanpa kendali. Kekuatan dan aura keduanya sama-sama seimbang. Semua orang yang hadir terintimidasi oleh kekuatan dan aura mengerikan dari keduanya. Dewa kuno Sue Chan dan para ahli lainnya mundur ketakutan, khawatir mereka akan terpengaruh oleh kekuatan yang mengerikan itu. Kekuatan Kaisar Kuno Agung tidak boleh diremehkan. Semua orang, mundurlah ke pegunungan abadi di belakang. Feng Wu Chen juga memberi isyarat kepada orang-orang jiwa naga untuk mundur. Kekuatan Kaisar Kian San sebenarnya sebanding dengan kekuatan saudara Ye Jun. Ye Mu mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan Kaisar Kuno Agung terlalu mengerikan. Begitu kekuatan itu bertabrakan, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Dentang. Dengung-dengungan. Di kehampaan, pertempuran antara Kaisar Kuno Agung akan segera terjadi. Pedang keduanya saling bertabrakan, dan seketika, riak energi penghancur pun muncul. Dalam tabrakan dahsyat itu, kekuatan keduanya berimbang. Senyum percaya diri muncul di wajah mereka. Niat pedang yang melonjak dan luas menyebar seperti letusan gunung berapi. Ding-ding-ding. Berdengung. Pertarungan sengit segera terjadi dengan kecepatan yang mengerikan. Semua jenis gerakan pedang yang kuat dan hebat saling beradu, menyebabkan percikan api beterbangan di mana-mana. Ki pedang sangat kuat, dan gelombang energi yang tak terbayangkan terus-menerus berdesir keluar. Ilmu Pedang Kaisar Ye Jun jauh lebih unggul dari Kaisar Kianshan. Akan tetapi, prinsip domain Pedang Kaisar Gunung Seribu juga tidak lemah. Setelah beberapa menit pemanasan, pertarungan menjadi lebih intens. Jurus pedang yang telah mencapai kesempurnaan. Setiap jurusnya ganas dan mematikan, dan jurus-jurus itu dengan jelas memperlihatkan esensi dan kedalaman ilmu pedang. Raja Setan Darah, apakah kau benar-benar tidak akan menggunakan kekuatan penuhmu? Meremehkan ku tidak akan berakhir baik untukmu, kata Kaisar Gunung Seribu sambil tersenyum dingin. Niat bertarungnya telah sepenuhnya bangkit. Itu tergantung pada kekuatanmu. Aku tidak setidak tahu malu sepertimu untuk menindas yang lemah. Kaisar Ye Jun mencibir. Kaisar Agung Gunung Seribu menindas yang lemah ketika dia menyerang malam. Berdengung. Kaisar Agung Gunung Seribu mengerahkan seluruh kekuatannya. Auranya meroket, dan cahaya biru yang menyelaukan menyelimuti ruang yang redup. Pilar cahaya biru besar melesat ke langit dan mengembun menjadi pusaran energi yang sangat besar. Ini adalah 100% kekuatannya. Gelombang kejut yang dahsyat memaksa Kaisar Ye Jun mundur. Niat pedang yang melonjak juga menjadi semakin dan semakin mengerikan. Kaisar Gunung Seribu mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan dan auranya mencapai puncaknya. Auramu sangat mengagumkan. Kau akan menggunakan kekuatan penuhmu sekarang. Kaisar Ye Jun menyeringai tanpa rasa takut. Suara mendesing. Berdengung. Kaisar Gunung Seribu mengayunkan pedangnya, dan pedang kibiru sepanjang beberapa ratus meter menyapu keluar. Serangan itu sangat ganas dan tak terkalahkan. Sungguh tekanan yang kuat. Kau memaksaku untuk menggunakan kekuatan penuhku. Kaisar Ye Jun tersenyum tipis, dan kekuatan ilahinya mulai meletus. Kaisar Ye Jun tidak berani menahan diri karena kekuatan mengerikan Kaisar Gunung Seribu. Kekuatan penuh dan aura Kaisar Ye Jun tidak kalah dengan Kaisar Gunung Seribu. Di mana pedang pangu bintang sembilan? Tanya Kaisar Gunung Seribu dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Sudah kubilang, aku tidak akan menindasmu. Kaisar Ye Jun mencibir. Lagi pula, Kaisar Gunung Seribu hanya memiliki pedang pangu bintang delapan. Kaisar Ye Jun secara alami juga menggunakan pedang pangu bintang delapan. Mata haus darah. Kaisar Ye Jun berteriak dingin. Matanya perlahan berubah menjadi merah darah, dan gumpalan aura berdarah menyebar. Itu sangat menakutkan. Aura iblis yang haus darah mulai menyebar dari tubuh Kaisar Ye Jun. Aura itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia benar-benar seperti iblis. Matanya yang berwarna merah darah begitu menakutkan sehingga tidak ada seorang pun yang berani menatap langsung ke arahnya. Kekuatan mengerikan meletus, dan badai melanda, menghancurkan ruang ini sekali lagi. Mata haus darah dapat membuat Kaisar Ye Jun gila dan sedikit marah. Inilah mode bertarung Kaisar Ye Jun. Begitu dia memasuki mode ini, Kaisar Ye Jun setara dengan iblis. Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya pernah melihat aura iblis haus darah Kaisar Ye Jun di dunia abadi kuno. Masih segar dalam ingatan mereka. Mata haus darah, ekspresi Kaisar Gunung Seribu berubah drastis. Raja Iblis Darah, Dewa kuno Blutzen dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Raja Iblis Darah, Kaisar Mata Kegelapan juga menatap Raja Iblis Darah dengan ngeri, dan dia tidak bisa menahan gemetar. Inilah Raja Iblis Darah yang sesungguhnya. Iblis pembunuh yang mengguncang seluruh alam pangu. Kaisar Ye Jun mengangkat matanya sedikit, dan seringai gila dan haus darah muncul di wajahnya. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Kaisar Gunung Seribu, bagaimana kekuatanmu jika dibandingkan dengan Kaisar Yan Feng? Kaisar Ye Jun bertanya sambil mencipir. Ekspresi Kaisar Agung Gunung Seribu berubah lagi. Kau membunuh Kaisar Agung Angin Api. Kau benar, dia bahkan tidak bisa menahan satu seranganku. Apa kau pikir kau bisa? Kaisar Ye Jun tertawa terbahak-bahak, dan aura Iblisnya yang haus darah pun sepenuhnya dilepaskan. Apa kau membunuh Kaisar Yan Feng dengan satu serangan? Kaisar Gunung Seribu gemetar ketakutan. Ledakan. Berdengung. Kaisar Ye Jun tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang mencengangkan, disertai ledakan yang memekatkan telinga. Auranya sendiri sudah cukup untuk membuat ruang di sekitarnya bergetar. Dalam sekejap mata, Kaisar Ye Jun tiba-tiba datang dan menebas dengan pedangnya. Denting. Berdengung. Kaisar Gunung Seribu tidak mau kalah dan menghadapi serangan itu secara langsung. Dengan suara dentingan yang tajam, ekspresi Kaisar Gunung Seribu berubah drastis. Kekuatan yang mendominasi membuatnya terpental. Kaisar Ye Jun berhasil menghajar Kaisar Gunung Seribu hanya dengan satu serangan. Terlihat jelas betapa mengerikan kekuatan Kaisar Ye Jun. Dewa kuno Blutzen dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Tubuh mereka gemetar tak terkendali, dan wajah mereka sangat pucat. Apakah ini Raja Iblis Darah yang asli? Kekuatan yang mengerikan. Kaisar Gunung Seribu sangat terkejut. Seluruh lengannya mati rasa, dan dia bahkan kehilangan semua perasaan. Kaisar Seribu Gunung, berapa kali serangan yang dapat kau terima dariku? Haha, Kaisar Ye Jun tertawa terbahak-bahak dan melesat lagi.